Halo perkenalkan, gue Zaki, IE20, disini gue akan membahas mengenai UTS Makroekonomi I tahun 2021-2022. Nah langsung aja ke soal yang pertama, jadi disini dijelaskan bahwa Amerika Serikat mengalami krisis finansial yang menyebabkan dua kondisi. Pertama adanya peningkatan bunga pinjaman, yang kedua adanya penurunan tingkat kepercayaan pasar. Nah disini juga diasumsikan bahwa terdapat persamaan ISLM. Nah disini kita mesti menggunakan ISLM tersebut untuk menunjukkan dampak dari krisis tersebut. Nah langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Nah disini peningkatan dari interest rate atau suku bunga akan menyebabkan LM bergeser dari LM biasa ke LM aksen. Nah disini suku bunganya meningkat. Nah peningkatan suku bunga ini akan menyebabkan I turun atau menyebabkan investasi turun. Dimana ketika investasi turun, maka Y atau output nasional juga akan ikut turun. Nah yang kedua kita akan membahas mengenai pengaruh dari confidence. Nah ketika confidence turun, ketika kepercayaan pasar itu turun, maka investasi akan turun. Kenapa demikian? Karena ketika sedang krisis, ketika kepercayaan masyarakat turun, kepercayaan pasar turun, maka investasi akan turun karena mereka tidak akan berinvestasi di pasar yang mereka rasa tidak akan menguntungkan. Karena ketika pesimistis pasar terjadi, maka pasar menganggap bahwa negara tersebut atau kondisi pasar tersebut tidak sedang menguntungkan. Maka pastinya investasi akan turun. Nah ketika investasi turun, maka IS itu bergeser dari IS biasa ke IS aksen. Yang menyebabkan output nasional juga turun lagi. Dari yang awalnya Y aksen menuju Y double aksen. Nah oleh karena itu, hasil akhirnya output nasional akan turun. Dari Y menuju Y double aksen. Dan suku bunga juga meningkat. Nah selanjutnya kita membahas soal 1B. Nah disini sebagai upaya pemulihan, pemerintah AS menetapkan campuran kebijakan. Jadi dia pakai mix ekonomi. Dia pengen menggunakan kebijakan monetary policy dan juga kebijakan fiscal policy. Sebagai upaya nih untuk mengembalikan perekonomian AS ke titik semula. Nah dari sisi kebijakan moneter, itu kebijakan moneter pasti dipegang sama bank sentral. Nah bank sentral ini pengen menurunkan policy rate. Nah sayangnya efektivitas kebijakan tersebut dibatasi oleh tingkat bunga yang sudah sangat rendah atau zero lower bound. Akibatnya penurunan policy rate tidak bisa menyelamatkan perekonomian dari resesi. Nah selain itu, bank sentral juga menjalankan kebijakan moneter unconventional untuk menurunkan risk premium. Jadi disini kita bisa lihat ada kebijakan monetary conventional, ada kebijakan moneter unconventional. Jadi intinya kebijakan konventional dari moneter itu adalah mengotak-ngatik dari sisi suku bunganya. Suku bunga jangka pendek biasanya. Jadi disini biasanya di kebijakan unconventional, eh maksudnya kebijakan konventional itu biasanya yang kita pelajari. Misalkan operasi pasar terbuka, suku bunga diskonto, atau misalkan mengurangi atau meningkatkan dari reserve ratio-nya perbankan. Nah itu kebijakan konventional yang biasanya ditujukan untuk mempengaruhi suku bunga jangka pendek. Nah ada lagi disini kebijakan moneter unconventional. Nah salah satunya kalau dalam soal ini adalah menurunkan risk premium. Nah sementara itu di ranah fiskal, pemerintah berusaha untuk menaikkan permintaan dengan menurunkan pajak nih, menurunkan pajak, T-nya diturunin, dan meningkatkan belanja pemerintah, G-nya dinaikin. Nah kedua kebijakan ini ditenggarai berhasil memperbaiki kondisi perekonomian, namun tidak mampu mengembalikannya pada kondisi semula. Nah secara cermat, gambarkan dampak kebijakan dan situasi di atas dengan menggunakan kurva ISLM lagi. Jadi disini kita menggunakan pergeseran kurva ISLM untuk melihat dampak-dampak dari kebijakan yang telah disebutkan di dalam soal. Nah langsung saja kita menjawab persoalan tersebut menggunakan kurva ISLM. Nah disini kita mesti ingat juga nih, hubungan atau equation dari ISLM. Nah disini sebenarnya menjawabnya bisa pakai banyak asumsi, atau bisa pakai banyak kemungkinan dan senario. Nah tapi disini senario yang gue pakai, yang pertama tadi, di soal kan dijelasin, kalau misalkan ini zero lower bound, jadi suku bunganya tuh udah sangat rendah, sehingga central bank tidak bisa lagi menurunkan suku bunga di bawah itu, karena tidak akan efektif untuk meningkatkan perekonomian. Nah oleh karena itu disini gue mengasumsikan bahwa suku bunganya itu udah sampai zero lower bound, jadi LMnya itu udah nggak bisa geser lagi. Atau walaupun LMnya geser sekalipun, sebenarnya juga nggak bakal mempengaruhi perekonomian. Jadi disini gue nggak pakai I atau nggak pakai R ini, untuk melihat dampak dari kebijakan si central bank. Jadi dampak dari central bank yang gue pakai disini adalah dari sisi X-nya, atau dari sisi risk premiumnya. Dia pengen mengurangi risk yang ada di pasar. Nah kalau risknya itu berkurang, risk itu sebenarnya sama kayak tingkat kepercayaan. Jadi sebenarnya dia tuh nggak mempengaruhi kurva LMnya, tapi dia lebih mempengaruhi behavior dari masyarakat untuk melakukan investasi. Nah behavior masyarakat itu biasanya ditunjukkan dari sisi IS-nya. Makanya ketika X turun atau IS-nya, atau risk premiumnya turun, makanya I-nya bakal naik atau investasinya bakal naik. Nah ketika investasi naik, maka IS pun akan bergeser ke kanan. Sehingga yang bisa kita lihat, Y-nya bakal naik. Nah disini gue mengasumsikan bahwa kebijakan unconventional monetary policy itu akan menggeser IS dari IS1 ke IS2. Nah sehingga Y-nya meningkat dari Y1 ke Y2. Nah terus kita juga ada mixed policy, makanya ada kebijakan fiskalnya. Nah kebijakan fiskalnya ini kan ada dua ya, ada G naik dan DT turun. Nah kalau G naik, karena G itu komponen langsung dari Y, karena Y kan sama dengan C, Y sama dengan C, tambah I, tambah G, tambah X, min M ya. Nah dan G, ya disini udah ada sih, di IS relation-nya ya. Dan G itu adalah komponen langsung dari Y. Sehingga langsung nih mempengaruhi IS, dan IS membuat Y naik. Nah yang kedua ada T turun. Nah kalau T turun, dia sifatnya indirect efeknya. Karena ketika T turun, akan mempengaruhi C-nya dulu nih. Ketika C-nya naik nih, C-nya naik, maka akan mempengaruhi Y. Nah ketika C naik, maka IS-nya akan bergeser ke kanan, dan ketika IS-nya bergeser ke kanan, maka Y-nya akan naik. Makanya disini untuk kebijakan fiskalnya, gue gambarin akan menggeser dari IS-2 ke IS-3. Sehingga Y-2 akan bergeser, atau akan meningkat menjadi Y-3. Tapi kan tadi di soal dijelaskan, kalau ini tidak akan sampai kembali ke titik semula. Sebenarnya itu, gimana caranya kalian, apa ya, istilahnya gimana caranya kalian membuat cerita itu di dalam soal. Jadi bilang aja, IS-nya itu bergeser nih, dari IS-1 ke IS-2, dari IS-2 ke IS-3. Tapi tidak akan mencapai dari Y awal, sebelum krisis tersebut dimulai. Misalkan kalian bisa gambar nih, ada IS awalnya tuh disini gitu. Ini gue sorry banget lupa gambar disitu. Tapi bisa aja kalian gambar disini nih, IS awalnya kayak gini, IS-nya disini, dan Y-nya disini. Kalian bisa bilang aja, IS-nya itu bergeser, tapi tidak mencapai ketika Y-nya itu sebelum krisis. Ya sebenarnya itu permainan kata aja sih disana. Tapi intinya, kalian bisa menjelaskan pergeseran-pergeseran dari IS tersebut, dan yang penting, karena sinarionya itu ada banyak, gimana caranya kalian melakukan sebuah asumsi. Kayak tadi gue mengasumsikan, si R-nya itu udah zero lower bound. Jadi yaudah, udah nggak bisa lagi, LM-nya itu bergeser gitu. Karena percuma, nggak bakal mempengaruhi perekonomian. Seperti itu. Nah, lanjut ke soal 1C nih. Berkaitan dengan kebijakan finansial, kebijakan yang dianggap penting saat itu adalah ditargetkan untuk menurunkan tingkat leverage dari perbankan. Nah, jelaskan mengapa tingkat leverage perbankan itu yang tinggi dianggap tidak baik bagi perekonomian. Jelaskan pula bagaimana leverage perbankan yang tinggi telah berkontribusi pada tingkat keparahan krisis finansial tahun 2008. Nah, jadi sebelum kita membahas soal ini, kita mesti tahu dulu nih, leverage itu apa sih? Nah, leverage itu kondisi ketika perusahaan melakukan peningkatan jumlah aset dengan hutang dibandingkan ekuitas. Jadi, kalau misalkan di dalam akutansi, kan itu secara garis besar itu ada tiga ya. Ada aset, ada hutang, ada modal. Nah, di sini perusahaan itu meningkatkan asetnya. Misalkan, ya meningkatkan asetnya. Misalkan membeli gedung atau membeli mobil operasional gitu. Nah, tapi dia tuh ngebeli itu, ngebeli asetnya bukan dengan ekuitas atau bukan dengan saham. Jadi, dia bukan meningkatkan modal dia dulu yang banyak dari ekuitas terus baru beli gedung, tapi dia lebih pada hutang. Jadi, maksudnya misalkan dia mengeluarkan obligasi. Obligasi itu kan membentuk hutang. Nah, jadi di sini dia melakukan pembelian aset menggunakan hutang, bukan menggunakan ekuitas. Nah, kenapa sih sebenarnya orang-orang itu justru berhutang? Kayak kalau misalkan secara sekilas kan berhutang itu nggak baik ya. Nah, tapi ini ada namanya leverage. Leverage itu kan seperti kayak pengungkit. Jadi, ada namanya efek pengungkit. Nah, leverage ini baru akan bermanfaat dan menghasilkan efek pengungkit apabila return on asetnya lebih tinggi dibandingkan biaya pinjamannya. Biaya pinjamannya atau interest rate-nya. Jadi, misalkan gini, kan perusahaan itu membeli aset biasanya untuk menciptakan keuntungan. Kayak dia beli mesin baru, kan untuk produksi lebih banyak, biar dia bisa jualan lebih banyak, terus dapat keuntungan lebih banyak. Kayak gitu. Nah, tapi mungkin kalau misalkan dia cuma bergantung pada modal sendiri, itu nggak bakal cukup. Oleh karena itu, makanya dia berhutang gitu. Nah, itu tuh bakal mengungkit profit perusahaan apabila kondisinya ternyata aset yang dia beli itu menghasilkan profit yang jauh lebih besar dibandingkan biaya pinjaman yang dia keluarkan untuk membayar aset tersebut. Nah, untuk menjelaskan kondisi keparahan dari krisis 2008 karena adanya leverage, itu kita bisa menggunakan chart ini, namanya Kindle Burger Chart. Jadi, di sini adalah chart yang menjelaskan mengenai valuasi dari perumahan. Karena saat itu pinjaman perumahan itu digadang-gadang di sinyalnya itu menjadi salah satu faktor utama nih dari adanya krisis finansial 2008. Jadi, di sini ada fase yang pertama, Stealth Pace, Awareness Pace, dan Money Pace. Jadi, intinya di tiga fase ini, itu harga perumahan itu naik drastis. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang membeli perumahan, karena kredit itu murah banget saat itu. Jadi, orang-orang yang nggak kaya sekalipun, atau orang-orang yang nggak punya aset banyak sekalipun, itu tetap bisa minjem ke perbankan dan membiayai pinjamannya. Membiayai pinjamannya untuk membeli rumah. Nah, oh iya, sebelum itu kita jelasin lagi. Gue mau jelasin lagi sedikit tentang struktur perbankan. Karena perbankan itu kan sebenarnya dia dapat uang dari mana sih? Dari pinjaman masyarakat kan? Jadi, masyarakat naruh uang ke bank. Nah, sebenarnya itu secara tidak langsung berarti kan bank meminjam kepada masyarakat. Nah, karena itu sebenarnya ya bank leverage-nya cukup tinggi gitu. Karena ya sumber utama uang mereka, ya dari pinjaman, dari tabungan masyarakat. Kalau kita nabung ke bank, uang itu kan jadi tabungan buat kita. Aset kita, tabungan kita. Tapi kan bagi bank, kondisinya uang kita itu berarti utangkan bagi mereka. Karena mereka masih ngebalikin uang masyarakat lagi gitu. Kalau misalnya masyarakat yang meminta. Nah, ketika itu banyak bank membiayai masyarakat-masyarakat untuk melakukan pinjaman. Pinjaman rumah murah gitu. Maksudnya pinjaman rumah yang gampang gitu. Karena tadi, karena kreditnya itu gampang dicairkan. Atau bank itu juga banyak yang membeli namanya mortgage-backed securities. Jadi, kan bank itu juga melakukan investasi ya. Jadi, ketika mereka dapat uang dari masyarakat, buat biar mereka lebih untung, ya uang itu yang uang masyarakat nggak didimbing doang dong di bank. Tapi diinvestasikan juga. Salah satunya, mereka menginvestasikannya ke MBS atau mortgage-backed securities. Intinya itu kayak instrumen investasi di mana aset yang melatar belakang ngisi securities itu, atau investasi itu adalah perumahan gitu. Adalah mortgage atau pinjaman perumahan. Nah, atau pinjaman properti. Ya, macam itu lah. Nah, di sini ketika gelembung harga perumahan pecah. Nah, kenapa sih bisa pecah? Nah, intinya itu adanya fear. Di sini kayak masyarakat itu mulai merasa bahwa, ah, ini harga rumah tuh udah terlalu over value. Dan mereka merasa bahwa sebenarnya kan harga rumah yang meningkat derasis itu bukan karena value rumah itu setara dengan harga itu kan. Tapi lebih kepada mereka ada behavior, maniac behavior yang menyebabkan harga perumahan itu jadi bubble. Nah, ketika bubble-nya itu pecah, ketika orang-orang udah banyak menyadari atau orang-orang udah merasa harga rumahnya udah terlalu tinggi dan mereka mulai menjual. Nah, ketika menjual kan otomatis supply rumah itu makin banyak ya. Nah, ketika supply rumah makin banyak, ya otomatis harganya bakal turun. Ya, supply demand bias aja gitu. Nah, ketika harga rumah turun dikit, orang-orang yang awalnya mengharapkan harga rumah itu tinggi juga merasa harga rumah udah turun. Jadi, mereka banyak menjual-menjual rumah gitu. Dan juga banyak karena adanya ini, banyak orang-orang yang sebenarnya tidak mampu untuk membayar rumah. Terus mereka dapat pinjaman dari bank, itu juga menyebabkan banyak yang gagal default gitu. Banyak yang gagal bayar yang menyebabkan ya aset-aset mereka, rumah-rumah mereka ditarik. Tapi kan rumah itu asetnya maksudnya tidak liquid ya. Jadi, ya bank itu ketika mereka dapat asetnya rumah, dan ketika harga rumah mulai turun, dan harga MBS itu juga turun. Jadi, harga rumah turun drastis, otomatis harga mortgage-backed securities juga turun drastis dong. Karena kayak banyak yang gagal bayar juga kan. Karena itu di-back sama mortgage. Menyebabkan underwater asset. Nah, underwater asset itu maksudnya apa sih? Nah, harga asetnya itu turun jauh banget, atau bahkan lebih rendah dibandingkan pinjamannya, dibandingkan debt-nya, dibandingkan biayanya. Misalkan, ketika awal gue beli rumah harganya 200 juta. Gue minjem di 200 juta buat bayar rumahnya. Nah, tapi tiba-tiba harga rumahnya itu turun drastis di bawah sampai di bawah 200 juta. Ya, otomatis, tapi kan karena gue meminjam 200 juta itu, ya otomatis gue tetap mesti membayar 200 juta itu dong. Ya kan? Walaupun sebenarnya harga rumahnya udah turun di bawah 200 juta. Nah, karena itu banyak fire sales. Maksudnya fire sales, itu banyak bank yang ketika dia udah menyita aset-aset rumah dari masyarakat, mulai menjual rumah itu. Karena ya aset rumah itu kan aset tidak liquid, dan bank kan butuh uang juga buat membayar kembali masyarakatnya gitu, masyarakat yang menabung di mereka. Nah, otomatis ketika ada fire sales, harga rumah makin turun. Nah, harga rumah makin turun, ya makin underwater asetnya, makin turun harga asetnya, dan makin turun valuasi aset dari perbankan. Ya, otomatis trust dan confidence masyarakat juga turun dong. Nah, trust dan confidence masyarakat turun, masyarakat udah gak percaya lagi sama perbankan, otomatis mereka langsung pengen ngambil uangnya kembali dari perbankan gitu. Langsung pengen ngambil uangnya lagi dari perbankan yang menyebabkan fenomennya disebut bank run. Nah, bank run itu kondisi ketika tadi masyarakat itu mulai pengen ngambil lagi tabungannya yang ada dari bank, sedangkan banknya itu udah gak punya cash lagi nih, karena ya itu tadi asetnya itu dialihkan buat MBS, buat MBS atau buat rumah yang sekarang harganya turun jauh gitu. Dan mungkin udah gak laku lagi saat itu. Nah, makanya hal itu menyebabkan kebangkrutan perbankan skala besar. Nah, kenapa bisa skalanya besar banget? Mungkin sedikit gue jelasin, karena tadi sistem finansial atau sistem perbankan itu kan saling berkaitan satu sama lain, berkaitan erat. Misalkan bank BRI sama bank BRI, itu kan mereka punya banyak keterkaitan, banyak hubungan gitu. Transaksinya dan sebagian macam, ya mirip jaring laba-laba lah, kayak jaringannya itu sangat kompleks gitu. Nah, itu menyebabkan ketika satu bank itu bangkrut, maka efeknya itu akan domino, efeknya akan merembet ke bank-bank lainnya. Nah, mungkin itu sih, kenapa leverage itu sangat sekarang dibatasi gitu. Atau setelah adanya krisis tersebut, peraturan-peraturan di AS itu banyak yang membatasi leverage perbankan supaya apa? Supaya mungkin tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun 2008. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor dua, yaitu analisa makroekonomi jangka penengah. Nah, jadi di sini ada negara fiktif, yaitu PINEA, yang sedang mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Nah, resesinya itu terjadi karena adanya kontraksi dalam pasar barang dan juga pasar jasanya. Nah, itu tuh kontraksinya terjadi karena adanya penurunan permintaan, yang menyebabkan perekonomiannya beroperasi di bawah kapasitas normal, atau di bawah natural level, atau flow employment-nya. Nah, maksud dari flow employment itu apa sih? Nah, flow employment itu kondisi ketika sebuah perekonomian sudah menggunakan sumber dayanya, sumber daya produksi itu secara penuh, sehingga tersisa adanya natural employment-nya aja, atau tersisa natural unemployment-nya aja, atau pengangguran alamiah. Nah, pengangguran alamiah itu biasanya terdiri dari dua tipe, yaitu dari frictional unemployment, sama dari structural unemployment. Nah, di sini, untuk 2A, kita ditanya nih, dengan menggunakan kurva ISLM dan PC, Philip Curves, tunjukkan dampak pandemi terhadap tingkat output dari inflasi di PINEA. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, jadi di sini kita menggunakan dua kurva. Yang pertama ada kurva ISLM yang udah kita gunakan juga di soal sebelumnya, dan yang kedua adalah kurva PC atau Philips Curve. Nah, tapi mungkin di sini Philips Curve-nya agak sedikit berbeda ya, dengan mungkin yang telah dipelajari di PE2. Karena Philips Curve itu kan biasanya memperlihatkan hubungan negatif antara unemployment dan juga inflasi. Ketika inflasinya tinggi, unemployment-nya rendah. Ketika unemployment-nya rendah, unemployment-nya tinggi, inflasinya rendah. Nah, tapi di sini kita menggunakan mencari hubungan antara Y atau output nasional dengan inflasinya. Nah, apakah bisa? Bisa, teman-teman. Jadi, di sini kita pertama menggunakan okunslav terlebih dahulu. Okunslav itu kan adalah hukum atau teori yang memperlihatkan hubungan antara output nasional dan juga unemployment. Jadi, ketika output nasionalnya itu tinggi, maka unemployment-nya rendah. Begitupun sebaliknya, ketika output nasionalnya rendah, unemployment-nya tinggi. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa output nasional mempengaruhi pengangguran dan pengangguran berhubungan juga dengan inflasi. Sehingga output nasional juga bisa disimpulkan berhubungan dengan inflasi. Nah, output nasional dengan pengangguran hubungannya negatif. Pengangguran dan juga inflasi hubungannya negatif juga. Nah, negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif. Nah, makanya di sini kita bisa lihat PC-nya atau PILIS curve-nya itu slope-nya itu adalah positif. Atau bisa kita simpulkan bahwa ketika output nasionalnya tinggi, maka inflasinya juga meningkat atau inflasinya juga bisa jadi tinggi. Dan ketika output nasionalnya turun, maka inflasinya juga akan turun. Nah, tapi di sini bedanya kita bukan memperlihatkan inflasi per se atau inflasi. Inflasinya berapa sih? Tapi kita memperlihatkan perubahan inflasi. Inflasi saat ini dikurangi dengan inflasi periode sebelumnya atau perubahan inflasi. Dan di sini kita bisa mengasumsikan bahwa kondisi awal itu inflasi. Perubahan inflasinya adalah 0. Jadi, tingkat inflasinya bisa 2%, bisa 3%, bisa 10%, bahkan bisa negatif 2%, negatif 1%. Tapi di sini kondisi awalnya itu perubahannya 0. Jadi, belum ada perubahan nih inflasinya. Nah, berkurangnya permintaan akan membuat kurva IS bergeser ke kiri. Kenapa? Karena permintaan itu kan berarti konsumsi masyarakat turun. Kalau konsumsi masyarakat turun, ya otomatis IS-nya bergeser ke kiri. Nah, perubahan dari IS ke IS-aksen akan menyebabkan output turun atau output PINEA itu berada di bawah output potensialnya. Jadi, di sini kita mengasumsikan sebelum pandemi itu PINEA berada di YN atau berada di output potensial atau output full employment-nya. Nah, tapi ketika adanya pandemi yang menyebabkan IS bergeser ke kiri, menyebabkan outputnya turun sehingga berada di bawah output potensialnya. Nah, output yang berada di bawah level potensialnya itu menciptakan deflationary gap. Sehingga menciptakan, ini bukan deflasi ya teman-teman, sorry. Jadi, menciptakan peningkatan, menciptakan penurunan inflasi. Penurunan, penurunan, maaf tulisan agak jelek, inflasi. Nah, jadi sebenarnya bukan deflasi atau inflasinya ya, tapi peningkatan atau penurunan inflasi. Karena bisa jadi, titik awalnya tuh si negara tuh emang udah deflasi gitu. Jadi, misalkan kayak Jepang. Jepang itu kan inflasinya rendah banget ya. Nah, misalkan dia emang awalnya tuh sebelum pandemi ya emang udah deflasi gitu. Nah, ketika pandemi terjadi, deflasinya nambah turun, nambah kencang gitu. Atau misalkan kayak Indonesia nih. Indonesia misalkan inflasi sebelum pandemi itu 3%. Nah, tapi ketika pandemi terjadi, inflasinya turun jadi 1%. Tetap inflasi kan? Nah, tapi inflasinya tuh turun gitu. Tapi dia tetap inflasi, nggak deflasi. Jadi, yang dilihat itu bukan deflasi atau inflasinya, tapi penurunan atau peningkatan dari inflation rate-nya itu sendiri. Seperti itu. Jadi, disini kita bisa simpulkan bahwa R-nya itu masih tetap, dan Y-nya turun, dan inflasinya juga turun gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke 2B. Disini, pemerintah itu berupaya untuk memulihkan kondisi perekonomian dengan menurunkan tingkat bunga atau menurunkan suku bunga. Nah, terus kita disuruh nih, dengan menggunakan kurva ISLM dan PC, seperti soal sebelumnya, tunjukkan bagaimana kebijakan tersebut akan mengembalikan perekonomian ke kondisi full employment-nya. Jadi, perekonomian yang asalnya deflationary gap, itu Y-nya kembali ke Y-N-nya. Oke, jadi disini kita masih menggunakan kurva ISLM, dan kurva ISLM-nya ini masih pakai kurva ISLM yang tadi kita udah gunakan juga di soal yang 2A. Dan disini PC-nya juga masih sama. Nah, disini kan bank sentral ingin mengembalikan kondisi output ke titik semula. Nah, dia akan menurunkan suku bunganya. Nah, suku bunga itu kan berpengaruh ke investasi ya. Karena kan suku bunga interest rate itu biaya investasi. Ketika biaya investasinya itu turun, otomatis investasinya bakal naik. Nah, kalau investasinya naik, akan berpengaruh terhadap ke peningkatan output juga. Nah, disini LN-nya akan bergeser nih, sampai output kembali ke titik potensialnya. Jadi, disini pas teman-teman akan mengerjakan soal, masih diingat juga narasi jawabannya, itu sampai kembali ke titik potensialnya. Seperti yang telah diinstruksikan di soal. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman cuma ngomong, LN-nya akan bergeser ke bawah. Nah, ke bawah. Misalkan disini. Tapi kan ini, Y-nya ya naik, tapi kan masih tetap di bawah Y potensialnya kan. Masih disini kan. Nah, makanya LN-nya itu bakal bergeser terus dari LN sampai LN aksen ketika Y-nya kembali lagi ke titik potensialnya. Karena kan sekarang kita menggunakan IS yang baru ya, IS aksen. Nah, ketika outputnya itu kembali ke titik potensialnya, deflationary gap-nya hilang. Dan inflasi itu kembali stabil. Ini inflasi kembali ke titik 0 maksudnya ini ya, perubahan inflasinya. Jadi perubahan inflasi atau delta inflasinya kembali ke titik 0. Atau bisa kita bilang bahwa inflasinya itu kembali stable atau kembali stabil. Jadi seperti yang sudah dijelasin sebelumnya, mungkin narasinya bukan jadi inflasinya jadi 0 atau jadi deflasi atau jadi inflasi gitu. Tapi perubahannya yang dilihat itu disini, perubahannya bukan inflasi persenya atau inflasi angka pastinya gitu. Jadi cuma yang bisa kita, apa ya istilahnya, yang bisa kita prediksikan itu perubahannya gitu. Arah perubahannya. Apakah arahnya positif atau apakah arahnya negatif atau stable gitu. Kalau stable kan bukan berarti 0 ya, misalkan inflasinya 2%. Itu kan nggak 0, tapi misalkan stable gitu 2%, terus seperti itu. Untuk pembahasan yang 2B. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan 2C. Terkait dengan poin B, dugalah apa yang akan terjadi pada output dan inflasi apabila efektivitas dari kebijakan penurunan tingkat bunga dibatasi oleh tingkat bunga yang sudah mendekati 0 atau 0 lower bound. Sehingga kebijakan tersebut tidak mampu mengembalikan perekonomian ke titik full employment-nya. Nah kita mesti menjelaskan mekanismenya menggunakan ISLM dan PC. Nah langsung aja, pertama kita mesti terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimasuk 0 lower bound. Nah tadi kan sebenarnya di soal pertama juga udah dijelasin ya, tapi ini mungkin yang lebih detailnya lagi dengan grafik. Jadi 0 lower bound itu merupakan kondisi ketika bank sentral tidak memiliki kemampuan memperbaiki perekonomian. Jadi kan biasanya bank sentral itu punya kemampuan ya untuk mengembalikan atau mempengaruhi perekonomian dengan kebijakan moneter konvensionalnya. Jadi ini kondisinya yang tidak bisa berpengaruh lagi itu adalah konvensional, kebijakan moneter konvensionalnya. Nah jadi kenapa dibatasi, kenapa tidak memiliki kemampuan lagi? Karena adanya limitasi dalam menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena sudah tidak dapat lagi mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat dan investasi. Jadi sebenarnya itu 0 lower bound itu sebenarnya nggak mesti 0. Tapi emang sebagian besar itu diasumsikannya atau digambarkannya itu ketika si interest rate-nya itu udah mencapai titik 0. Dan ketika itu sudah tidak lagi nih mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat dan investasi. Jadi sudah tidak bisa lagi men-generate Y sama sudah tidak bisa lagi men-generate Y dari C atau dari I. Karena yaudah behavior masyarakatnya itu sudah stagnan di sana gitu. Tapi nggak mesti 0 sih, tapi kayak yang mendekati 0 gitu. Kayak misalkan di, biasanya yang dicontohin itu biasanya di Jepang gitu. Ada liquidity trap, oh ya 0 lower bound itu biasanya juga disebut sebagai liquidity trap gitu. Jadi disini nih kalau dari gambar nih, ketika bank sentral, bank sentral itu kan mempengaruhi suku bunga itu dengan meningkatkan atau menurunkan money supply-nya ya. Nah money supply-nya itu meningkat. Tapi R-nya itu tetap di sini gitu. Karena tadi ada limitasi gitu. Jadi misalkan udah nggak bisa turun lagi, R-nya udah mentok di sini gitu. Karena ya udah nggak bisa lagi mempengaruhi behavior dari masyarakat gitu. Nah biasanya ketika ada 0 lower bound, itu bank sentral menggunakan kebijakan unconventional monetary policy. Misalnya quantitative easing. Nah secara singkat ya, secara sekilas sebenarnya, quantitative easing itu bisa digambarkan ketika bank sentral itu membeli obligasi jangka panjang. Obligasi pemerintah jangka panjang atau misalkan bisa jadi obligasi swasta gitu. Karena kan kalau misalkan teman-teman tahu open market policy. Nah bank sentral itu kan biasanya menjual surat berharga bank Indonesia misalkan. S-sertifikat bank Indonesia misalkan SBI gitu. Nah itu kan biasanya bank itu bakal ngejual SBI itu ke, yaudah ke apa namanya, ke perbankan bank-bank umum lainnya misalkan kayak gitu. Dan itu jangka pendek biasanya, kurang dari 1 tahun. Nah tapi kalau di quantitative easing, itu bank sentral itu bisa sampai membeli obligasi pemerintah jangka panjang gitu. Yang jangkanya bisa 10 tahun atau bisa 20 tahun kayak gitu. Untuk menstimulus perekonomian kayak gitu. Jadi, nah sebenarnya kalau misalkan nggak ada kondisi 0 lower bound ini, bank sentral itu biasanya nggak diperbolehkan gitu untuk quantitative easing gitu. Atau misalkan untuk membeli obligasi jangka panjang gitu, atau obligasi pemerintah kayak gitu. Nah ini kita udah bahas mengenai 0 lower bound-nya, dan sekarang kita bahas mengenai ISOMPC-nya. Nah disini, kita bisa melihat nih, kalau misalkan, Disini nih, karena adanya 0 lower bound tadi, ada limit kan di LM-nya. Jadi LM-nya itu cuma bisa turun sampai LM limit, sampai R limit-nya gitu. Sampai tadi R 0 lower bound-nya. Kayak gitu. Nah disini, ya kita, gue asumsikan aja gitu. Misalkan LM-nya itu, LM, R limit-nya itu ada disini gitu. Ya sehingga, si LM-nya bergeser, tapi bergesernya itu nggak jauh, cuma sampai sini doang gitu. Nah jadi kan Y-nya itu bergeser dari Y aksen tadi ke Y double aksen gitu. Nah tapi Y double aksen, itu kan masih di bawah YN gitu. Jadi output-nya ya emang meningkat, tapi masih di bawah output potensialnya. Kayak gitu. Nah terus, disini, ya sebenarnya ini gambarnya agak jelek ya. Soalnya kalau misalkan kita mau kembali ke titik Y potensialnya, LM-nya harus geser sampai sini gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa bikin gambar yang lebih proper lagi. Tapi intinya kayak gitu. Teman-teman, apa namanya, asumsikan aja limit R-nya itu ada di mana. Kayak gitu. Nah disini, yaudah sama kayak, sebenarnya sama aja. Berarti kalau disini, ya kita tinggal tarik garis. Nah terus kan berarti Y-nya, ini bukan deflasi ya sekali lagi teman-teman. Ini perubahan tadi, delta inflasinya. Delta inflasinya itu masih negatif, masih menurun, tapi tingkat yang lebih rendah dibanding sebelumnya. Jadi deflasinya, inflasinya itu menurun, tapi dengan tingkat yang lebih rendah dibanding sebelum adanya kebijakan dari bank sentral. Kayak gitu. Jadi sebenarnya disini, ya intinya teman-teman memainkan ISL MPC-nya aja sih. Dan biasanya PC itu nggak bergerak. Kecuali ada kondisi-kondisi biasanya itu PC bergerak kalau misalkan ada kondisi supply shock. Biasanya dari supply shock sih. Misalkan ketika yang biasanya itu dijelasin itu dari oil boom. Ketika oil boom, itu kan yang bergeser itu yang menyebabkan output turun itu biasanya bukan permintaannya kan, tapi penawarannya gitu. Nah biasanya kalau oil shock atau supply shock itu PC-nya itu bakal bergeser ke atas. Nah PC yang bergeser ke atas itu biasanya menunjukkan bahwa Y-nya itu turun, tapi inflasinya itu naik gitu. Jadi stagnasi, ya stagnan dan inflasi. Jadi perekonomiannya itu turun, tapi inflasinya itu naik. Kan biasanya kalau perekonomian turun, inflasinya juga turun kan. Nah tapi ini nggak. Ini perekonomiannya turun, inflasinya naik. Itu biasanya PC-nya itu bergeser ke atas. Dan itu biasanya disebabkan oleh supply shock. Nah kalau ini biasanya karena IS-nya itu biasanya dari demand. Karena tadi kan udah dijelasin ya, karena adanya pandemi mempengaruhi demand-nya. Dan ini berarti demand shock. Dan demand shock itu biasanya PC-nya itu diem aja gitu. Yang kita menggambarinnya bergerak aja, bergerak di sepanjang kurva PC-nya aja gitu teman-teman. Oke selanjutnya kita masuk ke pembahasan nomor 3. Nah disini kita akan melihat analisa makroekonomi jangka panjang. Nah disini di dalam soal terdapat fungsi dari produksi. Nah fungsi produksinya itu terdiri dari kapital, yang disimbulkan dengan K. Selanjutnya ada tenaga kerja, yang disimbulkan dengan N, dan juga teknologi. Nah kapital, tenaga kerja, dan teknologi itu digambarkan fungsi produksi di sebuah perekonomian tersebut sebagai ini. K pangkat A dalam kurung AN pangkat 1 min A. Dengan nilai A itu sama dengan 0,5. Nah untuk soal yang pertama, kita disuruh nih membuktikan apakah fungsi ini itu bersifat constant return to scale. Jadi kan ada tiga, ada constant return to scale, increasing return to scale, sama decreasing return to scale. Nah kalau constant return to scale berarti ketika kita menambah input sebanyak satu kali, maka output yang kita hasilkan akan juga bertambah sama sebanyak satu kali juga. Nah langsung saja kita ke pembahasannya. Nah disini kan kita punya tadi fungsinya itu Y sama dengan K pangkat 0,5 AN 0,5. Nah biasanya biar untuk membuktikan return to scale dari sebuah fungsi produksi, kita tambahin Z disini. Jadi Z, Y sama dengan Z K pangkat 0, kita tambahin Z di K nya dan kita tambahin Z di AN nya. Nah di pangkat yang keduanya nih di AN sini. Nah Z AN pangkat 0,5. Nah terus yaudah tinggal kalau pangkat kan tinggal kita kaliin ya. Berarti Z pangkat 0,5, terus K pangkat 0,5, terus ada Z pangkat 0,5 lagi dari sini, Z pangkat 0,5 dan AN pangkat 0,5. Nah jadi kita gabungin nih, kan kalau pangkat dikali pangkat, misalkan Z pangkat 1 ditambah Z pangkat 1, eh dikali Z pangkat 1, berarti nanti kan pangkatnya kita tambahin. Nah sama kayak ini, berarti nanti kita tambahin nih, pangkat 0,5 ditambah 0,5. Nah 0,5 tambahin 0,5 itu kan 1 ya. Nah jadi Z nya itu jadi pangkat 1, terus K nya kembali pangkat 0,5 juga nih. K nya masih pangkat 0,5, AN nya juga masih pangkat 0,5. Nah tadi kan K pangkat 0,5 sama AN pangkat 0,5 itu Y ya. Nah berarti kita bisa lihat kalau misalkan Z, Y di sini sama dengan Z, Y juga gitu. Nah karena Z nya ini pangkat 1, ini kita bisa simpulkan bahwa fungsi produksi itu adalah constant return to scale. Nah jadi kalau misalkan nih Z nya ternyata pangkatnya kurang dari 1, itu berarti dia decreasing. Kalau Z nya itu pangkatnya lebih dari 1, berarti dia increasing gitu. Nah tapi kalau Z nya itu pangkatnya sama dengan 1, berarti dia constant return to scale. Seperti itu, itu cara buat melihatnya. Atau sebenarnya cara paling gampang kita namanya pakai kop do glas gitu sih. Jadi kayak kita tinggal tambahin aja pangkat-pangkat yang ada gitu. Tapi nanti kalau misalkan ternyata fungsinya kali ya. So kalau fungsinya tambah, itu biasanya nggak bisa pakai cara cepatnya. Jadi tambahin aja 0,5, tambah 0,5, itu kan 1 ya. Berarti dia constant gitu. Nah tapi kalau misalkan fungsinya ternyata misalkan K pangkat 1, AN, gini, pangkat 2 gitu. Ini kan 1 tambah 2, 3. Berarti dia increasing gitu. Gitu aja sih cara gampangnya. Tapi kalau misalkan disoal, biar ada cara yang lebih jelasnya, itu teman-teman pakai Z aja gitu. Jadi teman-teman tinggal kaliin Z di K sama di N biasanya. Karena kan biasanya itu faktor produksi itu disimbolkan dengan K sama N gitu. Dan ini AN-nya kan ini 1 ini ya. Jadi gandengan gitu. Jadi yaudah Z-nya digabung di... Nah Z ini-nya digabung di AN-nya aja gitu. Oke. Jadi ini conservative skill ya, terbukti. Nah lanjut ke pembahasan yang B. Nah disini kita ada banyak nih anak-anaknya, anak-anak pertanyaannya. Pertama, apakah yang dimaksud dengan effective labor? Dan temukan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi produksi effective labor. Yang kedua, kita diminta apakah fungsi dari per effective labor itu decrease in return to scale pada capital. Selanjutnya, saving rate pada state level. Berapa nilai saving rate pada state level-nya? Pada steady state. Dan yang terakhir, disini jika saving rate-nya 30% dan depresinya 10%, tingkat pertumbuhan tenaga kerjaan yang 4% dan pertumbuhan teknologinya 6%. Nah ini kita minta disuruh nyari nih, capital per effective labor-nya berapa, auto per effective labor-nya berapa, investasi per effective labor-nya berapa, dan konsumsi per effective labor-nya berapa pada saat steady state. Oke langsung aja nih, ke pertanyaan yang tadi, B. Di sini effective labor itu merupakan jumlah dari pekerja di dalam suatu perekonomian dikalikan dengan teknologi yang dimiliki. Atau bisa dibilang kondisi ketika labor itu bisa memanfaatkan teknologi yang dimiliki gitu. Jadi kayak intinya, kalau misalkan per effective labor itu labor, tapi dikalikan dengan teknologi yang dimiliki gitu. Jadi makanya di sini, kalau misalkan kita pengen lihat output per effective labor, berarti Y tinggal dibagi sama AN. Tadi kan A itu teknologi, N itu jumlah labor ya. Jadi Y per AN, terus ini yaudah dibagi aja, K sama dengan K 0,5, kali AN 0,5, dibagi AN juga gitu. Nah, terus ini gue kasih simbol asumsi gitu. Jadi Y besar per AN itu sama dengan Y kecil, terus K besar, K kapital besar per AN itu sama dengan K kecil gitu. Yaudah jadi kayak pakai fungsi persamaan, apa fungsi matematika biasa ngerjain ya, tinggal dikerjain aja gitu. Jadi ini Y per AN, terus ini K 0,5, ini kan AN 0,5 turun jadi pangkat min 0,5 ya. Nah, 1 dikurangi 0,5, karena ini AN pangkat 1, dikurangi 0,5, itu hasilnya AN pangkat 0,5 gitu. Nah, terus kan tadi K per AN itu sama dengan K kecil. Nah, tadi kan ini K 0,5 per AN 0,5. Ini kan 0,5-nya bisa dikeluarin ya, jadi K AN gitu, terus pangkat 0,5 gitu. Jadi kayak gini misalkan, AN pangkat 0,5, kan bisa kayak gini ya. Nah, pangkat 0,5 itu kan sama dengan kayak akar gitu. Jadi, Y kecil nih, Y besar per AN jadi Y kecil, itu jadi Y kecil nih, sama dengan akar K. Atau tadi K besar per AN, itu disimbolin jadi K kecil, terus karena pangkat 0,5 berarti akar. Kayak gitu, jadi hasilnya ini, gak usah dilihat yang ini, jadi ini hasilnya Y sama dengan akar K gitu. Dan kalau kita ngomongin production per effective labor, berarti adalah produksi per jumlah labor dan teknologi yang dimiliki. Atau produksi per jumlah labor yang bisa menggunakan teknologi yang dimiliki sebuah perekonomian, seperti itu. Nah, terus kita untuk mencari apakah benar decreasing return to scale, kita kali aja, kayak sama kayak tadi pembahasan sebelumnya. Jadi, Z kali Y sama dengan, yaudah, akar Z kali K gitu. Karena tadi kan kita harus gandingin ya, si Z itu sama si K atau N. Kalau hal ini berarti K doang, K kecil kan, karena dia effective labor. Jadi, bisa dilihat nih, Z per Y sama dengan akar Z dikali akar K. Nah, akar Z itu kan berarti Z pangkat 0,5. Nah, karena power of Z atau karena pangkatnya Z itu memiliki value itu di bawah 1, 0,5 itu kan di bawah 1. Nah, berarti kita bisa bilang nih, kalau misalkan fungsi production per effective labor-nya ini decreasing return to scale of capital. Jadi, dia memiliki kondisi decreasing return to scale setiap penambahan capital yang dimiliki. Nah, lanjut aja ke pertanyaan, ke jawaban buat B3. Nah, di sini kita mau mencari K ketika steady state gitu. Capital per effective worker ketika steady state. Nah, sebelumnya kita tahu nih, kalau misalkan steady state, itu kan kondisi ketika delta K kecil atau sudah tidak ada lagi nih perubahan capital per effective worker. Karena sudah steady state gitu. Karena kondisi itu sudah menunjukkan Y yang paling optimum atau Y yang paling maksimal. Yang bisa di general, bukan generalisir, yang bisa di generate oleh sebuah perekonomian gitu. Nah, di sini delta K-nya itu kan sama dengan 0. Dan delta K itu kan berarti terdiri dari pertambahan K. Nah, pertambahan K itu kan dari saving Y-nya kan, atau saving output per effective worker-nya. Nah, terus dikurangi dengan ini. Dengan pertama, dengan adanya depresiasi dari kapitalnya. Yang kedua, dari pertambahan penduduknya. Dan yang ketiga, dari growth rate dari teknologinya. Dikali dengan capital per effective worker yang dimiliki. Nah, di sini, ini kan kita bisa geser ya. Si negatif ini ke kanan. Jadi, SY atau saving dari Y-nya, dari output per effective worker, itu sama dengan tadi depresiasi, ditambah N atau pertumbuhan penduduk, ditambah G atau pertumbuhan dari A-nya, dari teknologinya. Nah, terus di sini kita bisa lihat Y itu kan apa tadi. Y itu kan, ini kan, akar K kan. Yang udah kita tadi hitung di BI, di jawaban BI kecil. Jadi, di sini S akar K itu sama dengan, ini, sama dengan depresiasi, ditambah N, ditambah G kecil, kali K. Nah, terus kita bisa pindah ini, K kecil ini ke belakang, ke sini, terus S bisa maju ke depan, gitu. Atau, kalau dalam konteks ini, berarti kebalik. Jadi, K per K, K per akar K, jadi si akar K-nya itu pindah ke sini. Nah, terus si depresiasi, rate, dan lain-lain, dan teman-temannya itu bergeser ke kiri, gitu. Jadi, hasilnya gini. Nah, terus kan ini, kita bisa naikin ke atas kan. Akar K itu kan K pangkat 0,5, kalau kita geser ke atas, itu kan menjadi pangkat min 0,5. Nah, K itu kan berarti di sini pangkat 1. 1 kurangi 0,5, berarti hasilnya K pangkat 0,5. Nah, K pangkat 0,5 itu berarti, eh, ini, itu sama dengan, tadi, sama dengan saving rate, dibagi depresiasi, pertumbuhan penduduk, sama pertumbuhan teknologi, yang ini. Nah, terus, biar K 0,5 itu jadi K, berarti kan kita tinggal pangkatin, kan. K pangkat 0,5 dikali berapa, yang hasilnya, itu jadi 1. Berarti dikali 2, kan. 0,5 atau setengah dikali 2, kan hasilnya 1, nih. Berarti jadi K, K bintang itu steady state capital. Nah, sama dengan, yaudah berarti sisi kanannya juga dikali sama 2, dipangkatin 2 juga. Jadi, S per N ditambah depresiasi ditambah G, pangkat 2, gitu. Ini untuk B yang ketiga. Nah, untuk B yang keempat, bentar kita hapus dulu. Nah, untuk B yang keempat, itu kita tinggal masukin aja, angka-angka yang udah dikasih tau di soal. Tadi kan saving ratenya 0,3, gitu. Nah, 0,3. Terus, di sini ada depresiasinya 0,1 atau 10%. Terus, misalkan pertumbuhan penduduknya 4%. Terus, pertumbuhan teknologinya 0,06 atau 6%, gitu. Yaudah, tinggal kita cari hasilnya sama dengan 2,25. Nah, terus kita pengen nyari Y-nya. Y kecil. Y kecil kan tadi akar, K, ya. Yaudah, kita tinggal masukin akar dari 2,25. Hasilnya 1,5. Terus, kita mau mencari investment. Nah, investment itu kan sama dengan saving ya. Yang kalau kita tahu kan, investment sama dengan saving. Asumsinya, seluruh saving yang dimiliki oleh sebuah negara, itu bakal dialokasikan semuanya buat investasi. Kayak gitu. Nah, berarti kan tadi tinggal saving ratenya berapa? 0,3 dikali 1,5. Dikali Y kecil yang udah kita dapetin di sini. Hasilnya 0,4, ini 0,45 kayaknya ya. Iya, 0,45. Nah, terus caranya rice tinggal gini. Y kecil dikurangi S kecil. Dikurangi saving atau dikurangi investment gitu. Jadi, 1,5 dikurangi 0,45. Hasilnya 1,05. Karena kan, asumsinya output itu, Y itu bakal dialokasikan apakah untuk konsumsi atau tabungan gitu. Ya, berarti kalau misalkan mau nyari konsumsinya, berarti kita tinggal mengurangi pendapatan yang dimiliki, atau Y di sini, dikurangi dengan savingnya, atau dikurangi dengan pendapatan yang dialokasikan untuk saving, atau untuk tabungan. Jadi, hasilnya 1,05. Oke, di soal 3C di sini diminta ilustrasikan jawaban pada poin B, 4, dengan menggunakan grafik. Jelaskan apakah, apa yang terjadi pada pertumbuhan output, jika nilai kapital per efektif labor lebih kecil, dan lebih besar daripada kapital per efektif labor pada kondisi steady state. Nah, di sini kita tinggal bikin gambarnya dulu. Jadi, tadi tinggal kita masuk-masukin aja nih, angka-angkanya. Misalkan Y-nya tadi 1,05. Terus, misalkan tadi C di sini, C-nya di sini 1,05. Terus, I atau saving-nya ini sebanyak 0,45. Dan di sini tadi K, bintangnya, atau kapital per efektif labor-nya pada kondisi steady state, itu 2,25. Kayak gitu. Jadi, tinggal kalian masuk-masukin aja angka-angkanya. Nah, terus, kalau misalkan menjelaskan mekanismenya, kita pertama harus tahu nih, kalau misalkan dalam steady state, itu juga ada invisible hand. Jadi, asumsinya, itu ketika perekonomian itu nggak ada di steady state, pasti perekonomian itu ada invisible hand yang menggerakkan perekonomian, untuk kembali ke titik steady state-nya lagi. Nah, jadi, di sini, apabila kapital per efektif labor-nya itu lebih rendah dari titik steady state, misalkan kapital per efektif labor-nya harusnya di K bintang nih, tapi ternyata ada di K1 gitu. Atau misalkan kalau di sini ada di K1, atau ada di titik A di sini. Nah, maka negara dapat terus meningkatkan kapital per efektif labor-nya. Ya, negara, itu kapital per efektif labor sebuah negara akan terus meningkat. Kenapa? Karena tabungan itu masih lebih besar dibandingkan depresiasi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan teknologinya. Jadi, ketika itu kapital per efektif labor-nya itu masih di bawah steady state level, maka tadi, karena tabungannya itu masih lebih tinggi dari depresiasi dan teman-temannya, otomatis terjadi growth dari kapital per efektif labor-nya terus meningkat sampai ke level steady state-nya. Kenapa? Karena itu tadi, saving-nya itu masih lebih tinggi. Kan saving itu bakal meng-generate investment. Dan investment itu pasti bakal diinvestasikan untuk kapital. Kayak gitu. Jadi, makanya ketika masih di bawah steady state level, itu akan terus bergerak. Jadi, kayak akan terus bergerak nih. Kayak terus bergerak, tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek gitu. Atau kayak, ini karena masih ada selisih di sini nih. Selisihnya akan terus mengecil sampai selisihnya 0. Nah, kalau selisihnya 0 berarti udah steady state. Nah, vice versa atau kebalikannya. Kalau misalkan, K-nya itu lebih tinggi di K2 nih misalkan. Di K2 ini, lebih tinggi. Nah, itu tuh kapitalnya itu, kapital per efektif labor-nya itu bakal turun-turun. Kenapa? Karena saving rate-nya, saving rate-nya itu udah lebih rendah dibanding depresiasi dan kawan-kawannya. Jadi, asumsinya nih, misalkan ketika saving rate-nya lebih rendah dibanding depresiasinya, kalau depresiasi terus, misalkan depresiasi doang nih, kita bicara depresiasinya lebih tinggi misalkan dari saving rate-nya. Otomatis kan nanti kapitalnya bakal terus berkurang kan. Karena penambahan kapitalnya itu lebih kecil dibanding pengurangan kapital. Karena kan depresiasi itu mengurangi kapital. Sama kayak tadi, kalau N-nya bertambah nih, N-nya bertambah, itu kan berarti kapital per efektif labor-nya itu bakal berkurang karena kan lebih banyak kapital yang dibagikan untuk tenaga kerja yang lebih banyak gitu. Jadi, kayak misalkan 100, awalnya kita punya 100 kapital, terus cuma punya 10 pekerja. Berarti kan masing-masing pekerja dapat 10 gitu. Nah, tapi ketika pekerjaannya jadi 20, dengan kapital yang sama, ya otomatis ngebaginya setiap orang dapat lebih dikit kapitalnya kan. Kayak gitu. Jadi, nanti bakal ada invisible hand yang akan mengarahkan si kapital per efektif labor ini ke steady state-nya, ke titik ininya, atau ke titik k bintangnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, dari nomor 3. Nah, di sini ditanyakan, jelaskan efek dari saving rate yang mengalami peningkatan pada pertumbuhan output di jangka panjang. Apakah saving rate berpengaruh pada pertumbuhan di jangka panjang? Dan apa yang bisa disimpulkan dari kondisi ini? Nah, jadi, nah langsung saja kita pakai 2 grafik nih. Jadi, ada pertama grafik dari solo growth yang udah kita gunain. Dan ini ada grafik dari ini time, dan juga Y dalam bentuk skalanya log, atau bisa dibilang ini pertumbuhan Y-nya gitu. Nah, jadi sebenarnya peningkatan tingkat tabungan, atau saving rate, itu tidak berdampak pada growth rate, atau growth effective workersnya gitu, dalam jangka pendek. Nah, tapi peningkatan tingkat suku bunga ini berpengaruh terhadap peningkatan dari steady state level of output and capital per workersnya dalam jangka panjang. Jadi, growth rate-nya dalam jangka pendek itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi, yang berpengaruh, yang dipengaruhi, atau yang berubah dari saving rate yang meningkat, itu steady state level dari output dan capital per effective workersnya. Ini lupa, ini lupa ditambahin effective workersnya ya. Per effective workersnya dalam jangka panjang gitu. Jadi, ini awalnya sebelum saving rate-nya naik, kan K-nya di sini ya. Capital per effective workersnya di sini, K1. Nah, tapi setelah saving rate-nya naik nih, kalau saving rate-nya naik, kan berarti ini kurva investasi itu bakal geser ke atas ya. Nah, ini capital per effective workersnya itu jadi meningkat nih di dalam steady state-nya, jadi di K2. Sama kayak Y-nya yang awalnya Y1 berubah jadi Y2 gitu, karena tadi nih, karena titik steady state-nya juga berubah. Awalnya di sini nih, jadi di sini gitu. Tapi ini terjadi di dalam jangka panjang. Kenapa? Karena itu tadi, solo itu kan menggambarkan solo growth pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang gitu. Nah, jadi, itu terjadi di dalam jangka panjang perubahannya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, maka pertumbuhan itu tetap akan meningkat. Nah, sampai ketika capital per effective workersnya itu kembali nih, atau menuju titik baru dan mencapai balance of growth path. Jadi, kan pasti bakal geser nih, si K-nya tuh bakal geser kan. Seiring berjalanan waktu tuh si K-nya bakal geser dari K1 ke K2. Nah, itu sebenarnya bakal ada pertumbuhan dalam jangka panjang gitu. Nah, sampai kepada titik baru. Nah, kalau udah sampai titik baru, nanti jadi balance growth path gitu. Jadi, growth-nya jadi balance gitu. Nah, tapi ini bisa kita juga jelasin pakai kurva yang ini. Nah, jadi ini awalnya kan saving itu bakal sama kayak slope dari pertumbuhan teknologi, pertumbuhan jumlah penduduk, sama depresiasi nih. Ini slope-nya. Ya, bisa kita lihat ya. Ini anggaplah sama kayak slope yang ini gitu. Jadi, slope-nya bakal sama. Nah, tapi kalau misalkan tadi ada saving rate-nya meningkat, nah yaudah nanti ada pertumbuhan gitu. Y-nya. Y-nya bakal meningkat gitu. Nah, tapi ya tadi slope dari tadi ini si G-nya, si depresiasi, N sama G-nya itu juga bakal meningkat gitu. Ini tadi, lihat aja nih. Awalnya kan di sini. Ganti warna. Nah, awalnya kan di sini nih. Nah, terus berubah jadi di sini. Nah, itu kan depresiasi, pertumbuhan N, pertumbuhan G-nya itu kan bakal meningkatkan untuk meng-offset dari peningkatan investasinya gitu dalam steady state level-nya. Nah, jadi makanya slope-nya, tapi slope-nya tetap sama kemiringannya, ya kan? Karena ya ini tadi, gambar dari kemiringan depresiasi dan kawan-kawannya itu stabil gitu. Jadi kayak slope-nya itu bakal sama gitu, bakal tetap di sini gitu. Kemiringannya bakal tetap sama gitu. Nah, tapi tadi yang berubah itu adalah berubah jadi lebih tinggi karena tadi, karena konsekuensi dari saving rate-nya yang semakin tinggi. Seperti itu. Jadi ya, depresiasi dan kawan-kawannya makin tinggi untuk meng-offset atau mungkin wording-nya atau narasinya agar steady state level itu terjadi dengan depresiasi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan teknologi yang semakin besar gitu. Untuk meng-offset investasi yang juga semakin besar, karena saving-nya itu semakin besar. Tapi mungkin kondisinya akan terjadi di jangka panjang. Seperti itu. Tapi mungkin ini nggak terlalu signifikan gitu. Kalau mau digambarin atau nggak digambarin, sebenarnya kayaknya nggak apa-apa sih. Yang penting kalian gambarin dari grafik solo yang ininya aja. Yang ngeliatin kalau misalkan ketika saving rate-nya itu meningkat, maka tadi kurva investasinya itu meningkat dan capital dan output per effective worker saat steady state level-nya itu juga turut meningkat. Seperti itu. Oke guys, untuk soal yang terakhir, kita akan membahas mengenai materi tentang pasar finansial. Nah, untuk soal 4A di sini, kita ditanya mengenai pertama, apa sih itu equity premium? Dan yang kedua, kita harus membuktikan nih, apakah return atau imbal hasil yang didapatkan dari surat utang, itu hasilnya akan sama dengan imbal hasil saham, dengan dadanya equity premium yang telah gue sebut tadi sebelumnya. Nah, untuk pembahasannya, kita mesti tahu dulu nih, apa definisi dari equity premium itu sendiri. Nah, equity premium itu merupakan pengembalian tambahan yang diperlukan investor untuk berinvestasi di saham daripada investasi yang lebih aman, seperti obligasi atau surat utang lainnya. Jadi, intinya adalah berapa sih tambahan dari return yang mesti dimiliki oleh saham agar orang-orang itu memilih saham untuk berinvestasi dibanding obligasi atau surat utang pemerintah. Nah, kenapa harus ada equity premium? Karena biasanya obligasi itu returnnya itu fixed. Jadi, dia lebih tidak riski atau tidak beresiko dibandingkan saham. Karena kan saham itu harganya berfluktuatif ya biasanya. Jadi, kenapa investor itu biasanya menginginkan adanya equity premium agar mereka mau untuk membeli saham? Nah, karena adanya equity premium itu secara rata-rata biasanya saham itu memiliki expected return atau orang-orang itu berekspektasi bahwa returnnya saham itu lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi. Nah, ini kita bisa lihat ada equation-nya. Jadi, di sini ini adalah dividend dan yang ini itu adalah harga saham di tahun setelah kita membeli. Nah, ini harga saham ketika di tahun saat kita membeli. Nah, kalau ini 1 tambah I, ini itu adalah return dari obligasi. I itu suku bunga biasanya. Nah, dan X ini adalah equity premium tadi. Atau, ya tadi, return tambahan yang mesti dimiliki saham agar orang-orang cenderung untuk membeli saham dibandingkan obligasi. Oleh karena itu, pernyataan tadi kalau misalkan imbal hasil saham sama imbal hasil obligasi itu sama, itu tidak benar ya. Karena tadi adanya equity premium justru membuat return dari saham itu cenderung lebih tinggi dibandingkan return dari obligasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal 4B. Di sini, investor itu memiliki saham MKRO sebesar 6.581,48 di tahun ini. Nah, perusahaan tersebut juga diprediksi membagikan dividen sebesar 100 lembar di tahun depan. Nah, di sini diasumsikan suku bunganya itu 3,5% dan tingkat suku bunga pinjamannya atau borrowing rate-nya itu adalah 8% per tahun. Nah, di sini kita diminta untuk memprediksi atau menghitung ekspektasi harga saham MKRO tadi di tahun depan dengan data-data yang kita punya. Nah, langsung saja. Jadi, di sini kita punya tadi current price-nya 6.581, dividennya 100, interest rate-nya 3,5% dan borrowing rate-nya 8%. Nah, untuk menghitung equity premium atau return tambahan yang mesti dimiliki oleh saham, nah, kita tinggal mengurangi, mengurangkan borrowing rate tadi sebesar 8% dikurangi dengan interest rate sebesar 3,5%. Hasilnya kita punya equity premium sebesar 4,5% atau 0,045. Nah, kita masukin aja data-data yang udah kita punya ke persamaan tadi, ke persamaan saham dan obligasi tadi. Nah, kita masukin, ini tadi dividennya berarti 100, ini tadi harga ekspektasi berarti kita belum ketahui, dan ini harga saham di tahun ininya, terus ini ada 1 ditambah tadi suku bunga 0,035 dan equity premiumnya sebesar 0,045. Nah, jadi, kalian tinggal kali-kaliin aja, nanti hasilnya, nanti 6.581,48 ini tinggal kalian kali dengan 1 tambah 0,035 ditambah 0,045. Jadi, ini kalian tambahin dulu, terus nanti hasilnya kalian kaliin dengan 6.581,48. Nah, berarti ini hasilnya 1,08, terus teman-teman kali sama 6.581,48. Nah, hasilnya nanti kalian kurangi dengan min 100. Nah, setelah kalian hitung dengan kalkulator, nanti ketemu nih hasilnya. Jadi, key ekspektasi di tahun depan, itu harga MKRO, harga saham MKRO, itu akan sebesar 7.007,998. Nah, jadi bisa disimpulkan, kalau misalkan equity premiumnya itu 4,5%, expected price dari MKRO, ini bukan CRTS ya guys, MKRO, itu sebesar 7.007,998. Jadi, teman-teman tinggal masuk-masukin aja, angka-angka atau informasi-informasi yang udah ada di soal, ke dalam persamaan ini. Selanjutnya, kita akan membahas soal 4C. Jadi, disini, investor itu bilang kalau dia mengharapkan harga saham MKRO naik jadi 6.954,57. Nah, dan bank sentral itu suku hubungannya sama ya, sebesar 3,5%. Disini, kita diminta untuk menghitung equity premium saham MKRO tadi. Nah, berapa banyak perubahan premium di dalam basis point? Nah, mungkin disini kita asumsikan kalau misalkan current price, interest rate, sama dividen itu sama dengan point B. Nah, jadi disini kan kita udah punya nih, harga saham biasa kita, eh harga saham current price-nya itu 6.581,48. Terus, kita juga udah punya data dividen 100, dan ini kan data 1 tambah suku bunga tambah equity premium itu kan sama ya, untuk yang ini sama untuk yang ini. Nah, kita juga udah punya nih, kalau di saham katanya ekspektasinya tadi sebesar 6.954,97. Nah, kita kan diminta ditanya X. Jadi, yaudah kita coba tambahkan dulu nih yang ini, yang 100 berarti pembilangnya ditambah dengan 6.954,97. Ini hasilnya ada 7.054,97, dan yang di bawahnya penyebutnya sama ya, 1,035 ditambah X. Ini teman-teman tinggal kali silang aja, selama 6.581,48, hasilnya segini. Dan ketika teman-teman mau mencari X, mencari si X, pertama teman-teman kurangin dulu aja, kurangin si 7.000 ini, dikurangi sama 6.800 ini. Hasilnya ini nih, ada 243,1382. Nah, dibagi terus sama ini tadi, 6.581,4 berapa ini? Kayaknya 42 deh. Oh, 48. Ini, hasilnya sebesar 0,0369. Jadi, equity premium yang kita dapat 3,69. Nah, berarti kan equity premium awal kita itu, kita, ini sorry bukan 8%, salah nulis, ini 4,5% ya. Nah, jadi awalnya kita punya premiumnya 4,5%, terus kita mesti turunin ke 3,69%. Nah, atau berarti ini, sorry salah juga, berarti kita harus nurunin si equity premiumnya itu sebesar 81 basis point. Jadi, basis point itu intinya, oke, jadi intinya basis point itu sama dengan 0,01%. Jadi, setiap perubahan 0,01% itu bisa juga didefinisikan sebagai perubahan 1 basis point. Karena ini kita berubah sekitar 0,81%, berarti kalau kita convert ke perhitungan basis point, berarti ini 0,81% itu sama dengan 81 basis point. Nah, ini ada soal terakhir, soal 4D. Jadi, Budi itu memenangkan door price sebesar 1 juta nih, dari bank BNI. Nah, untuk memastikan Budi ini tetap menjadi nasabah, setidaknya hingga tahun depan. Jadi, biar Budi itu tidak mengganti akun banknya, si bank BNI ini baru ngasih door price tadi di tahun depan. Nah, mengetahui hal tersebut, si Wati menawarkan Budi uang tunai sebesar 500 ribu hari ini. Jadi, Wati bakal ngasih uang sebesar 500 ribu untuk Budi hari ini, tapi Budi mesti mentransfer uang ke Wati sebesar 600 ribu di tahun depan, atau saat si Budi itu dapat uang 1 jutanya dari BNI. Nah, mendengar hal itu, Budi menolak tawaran si Wati, dan meminta dia untuk menawarkan tawaran uang tunainya, atau mengurangi jumlah yang ditransfer di tahun depan. Jadi, Budi itu nego gitu. Jadi, antara Wati mesti ningkatin 500 ribu yang bakal dia kasih hari ini, atau dia harus ngurangin jumlah uang yang akan ditransfer ke Wati gitu. Jadi, di bawah 600 ribu gitu, yang bakal dikasih Budi ke Wati di tahun depan. Kalau misalkan Budi mau nerima tawaran ini. Nah, kita mesti jelaskan secara matematis nih, kenapa Budi menolak tawaran tersebut. Apakah penolakan Budi itu rasional atau tidak? Nah, mungkin di sini pertama kita mesti menghitung terlebih dahulu nih, present value dari bank BNI, atau present value dari hadiah yang ditawarkan bank BNI. Berarti kan kita tinggal masukin rumus present value ya. Nah, present value kan berarti rumusnya future value, dibagi 1 ditambah suku bunga. Berarti kan 1 juta ini dibagi 1,06, hasilnya sebesar 943.396,23 rupiah. Nah, terus kita mau ngebandingin kan sama konsep yang ditawarkan oleh Wati tadi. Nah, berarti kita mesti mencari present value ketika Budi menerima tawaran si Wati. Berarti 500 ribu di tahun ini, ini kan berarti udah present value ya, yang 500 ribu dan 400 ribu. Kenapa 400 ribu? Karena kan tadi si setujutannya udah dikurangi 600 ribu, karena Wati menginginkan 600 ribu itu kan. Jadi sisanya tinggal 400 ribu, dibagi 1,06, hasilnya ini, 377,358,5 rupiah. Ini tinggal kita tambahin, dan hasilnya ada 877,358,5. Ya, itulah. Jadi kan bisa kita lihat nih, kalau misalkan ternyata present value hadiah bank BNI itu jauh lebih besar kan, dibanding present value tawaran Wati. Oleh karena itu, penolakan Budi itu rasional. Oke, cukup sekian pembahasan makro 1 UTS-nya. Semoga teman-teman dilancarkan UTS-nya, dan sampai jumpa lagi.